Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya teman-teman Kita berjumpa lagi di konten Kali ini saya ingin Mengenalkan peralatan Clamping sistem Atau sistem clamping Pada panel surya Jadi panel surya itu Mempunyai ketebalan ya teman-teman Dimana ketebalan panel surya itu Beragam ada yang 3 cm Ada yang 4 cm dan seterusnya Tergantung Tapi rata-rata 3 cm 3,2 Di setiap merk Dari tenaga surya itu beda-beda Nah yang saya pegang ini Adalah sekarang namanya Rail clamp Jadi railnya tempat Clamp tempat menjepit Tenaga surya Tenaga surya itu Pada sisinya itu nanti kita jepit ya Seperti ini Nah Jadi tenaga surya itu Ada ketebalan Dan nanti kita bisa clamp Kita jepit Nah sementara Clamp ini Berdirinya pada rail ya teman-teman Seperti ini Berdirinya pada rail Rail itu Ini adalah profilnya pendek Yang saya coba Tunjukkan ke teman-teman ya Rail itu memiliki profil Seperti ini Dimana nanti disini ada Penyangganya untuk ke genteng Atau ke Kuda-kuda Daripada rangka Atau kita sebutnya Ground mounting Nah ini saya tampilkan Ground mounting ya Jadi ground mounting itu adalah Rangka tempat Berdirinya tenaga surya Ground mounting itu Posisinya berada di tanah ya teman-teman Atau di fondasi cor-coran Nah ada juga yang roof mounting Kalau roof mounting itu berdirinya Di atap rumah ya teman-teman Oke Nah Rail claim itu seperti ini Nanti Dia menyanggah tenaga surya Yang duduk disini Dan Dijepit posisinya teman-teman Seperti ini Nah Ini ada Beberapa kebutuhan ya Nanti saya akan coba Tampilkan di video Ada namanya mid claim Mid claim ini Berfungsi untuk menjepit Tenaga surya Bila mana Tenaga surya nya itu ada Beberapa ya Mid claim itu seperti ini Fungsinya Dia berada menjepit di Bibirnya itu menjepit di Kedua buah sisi Daripada panel surya Nah beda lagi Kalau end claim Kalau end claim ini Berada pada ujung ya teman-teman Nah seperti ini Jadi dia berada pada panel surya yang terluar Kalau mid claim itu Ketika dua buah tenaga surya Dua buah panel surya Bertemu Dia Berfungsi sebagai Clamping pada kedua buah Sisi daripada tenaga surya Nah itu Seperti ini ya Oke Dan ada juga Sambungan ya Ini profil ini kan panjang Bisa 3 meter 4 meter Gimana kebutuhannya Dan ini dijual Per Per 1,8 meter ada Per 3 meter ada 2,8 juga ada Nah ini adalah Sambungannya ya Jadi untuk menyambung profil Daripada real ini Ada namanya Penyambung ya Atau sambungan Seperti ini Nah kita cukup mengancamkan Baut penguncinya Begitu ya Nah ada juga Di samping profil yang real claim ini Ada juga yang Real claim sederhana Seperti ini Nah kalau real claim sederhana ini Kita cukup Kita cukup Baut bajaringan Atau baut rumping Ke Atap daripada Ke rangka daripada Atap rumah kita Nah kemudian Panel surya Berada disini Dan kita claim Seperti ini Oke Nah jadi kita claim Seperti ini ya Nah real ini berada Di atap ya Jadi Kita mounting di rangka Atap rumah kita Ini disebutnya real You claim Karena bentuknya Seperti huruf U You claim sederhana Nah untuk tenaga surya Yang kapasitasnya Tidak banyak Mungkin Satu kW Atau satu setengah kW Itu bisa menggunakan U claim ini Nanti saya tampilkan juga Pada gambarnya Jadi U claim ini Sangat sederhana sekali Nah kalau Rail claim ini Dia berdiri pada Rangka Pondasi Atau ground Mountingnya Begitu Dia membutuhkan Tempat berdiri lagi Terhadap rangka Gitu Jadi dia ada space Di bawahnya Untuk kita narik kabel Nah kalau U claim ini Spacenya sangat Sedikit sekali Tetapi Sistemnya lebih sederhana Baik Ada N claim Ada T claim Claim T Ada claim N Atau pada ujung Panasurya Kemudian Profilnya kita Ada dua jenis Nanti saya tunjukkan Foto-foto Dimana U claim Dan L claim ini Dipasangnya Oke teman-teman Terima kasih Sudah Nonton video pendek ini Mudah-mudahan Bisa memberikan Informasi Untuk Teman-teman Yang Di daerah Punya tenaga surya Sebagai Sumber energi Utamanya Baik di kapal Maupun di pedesaan Barangkali Membutuhkan U claim T claim Ataupun Rail claim Mudah-mudahan Informasi ini Bisa sangat Membantu ya Teman-teman Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah ini Pemasangan Pemasangan pada U claim Dimana U claim ini Kita mounting Terhadap Pondasi Atau rangka Daripada Atap rumah Dan Posisinya Seperti Jadi Enclame Berdiri di atas U claim Dimana U claim Langsung Dibore Atau langsung Kita mounting Terhadap Fondasi Atap rumah Teman-teman Teman-teman Nah ini Pemasangan Enclame Dimana Dia Di panel Suri yang Paling terakhir Di tepi Dia sebagai Pegunci Gitu Teman-teman Panel Surya Ini Nanti Berdirinya Di atas Real claim Ini Yang mana Real claim Nanti Diklaim Terhadap Rangka Utama Begitu Ya Lebih Cantik Seperti Ini Nah Seperti Ini Teman-teman Pemasangan T-Claim Nanti Disini Ada Panel Surya Lagi Jadi Dia Fungsinya Untuk Meng-claim Antara Dua Buah Tenaga Surya Ya Teman-teman Surya 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 Surya